Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saya dari Saya kakak Gue dari Sleng Lagi berlibur ke Danau Kelimutu Danau 3 3 warna Ini kunjungan saya ke 2 kali Dan Kunjungan pertama saya 2012 Itu Selalu saya ceritakan ke semua orang Saya pernah ke Danau Kelimutu Karena Danau Kelimutu Kalo orang pernah kesini Ini Magical Orang harus Kesini merasakan sendiri Karena kalo cuma dicerita-cerita doang Orang akan berpikir Mirip Danau Yang dimana Danau Toba Beda sekali Dan saya selalu Terkesan sama Story-story yang ada di Cerita-cerita Kisah-kisahnya Yang ada Yang Yang menyelimuti Danau Kelimutu Termasuk salah satunya Pertama kali saya Kunjungan pertama itu Saya dikasih tau Sama guide saya Bahwa Di Sepanjang Jalan menuju Danau Kelimutu Itu ada Buah Yang tumbuh Di Seluruh area Danau Kelimutu Apa nama buah itu Fasinium 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 Itu kayak 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 Apa namanya Anggur Tapi kecil Jadi Aku nyebutnya Kayak Apa namanya Kayak beris Orang harus Kalau Mau Jajal Indonesia Kalau belum ke Danau Kelimutu Berarti Belum Belum nyobain Indonesia Jadi Jangan Jangan cuma ke Danau Toba Danau Poso Yang Danau Kelimutu Ada di Ada di NTT Nusa Tenggara Timur The BEST Ha Ha selamat menikmati selamat menikmati